Halo guys, jumpa lagi di Yota Arti Channel ya. Kali ini saya mau berbagi cara menggunakan HP TB atau HP Pelor Titanium Backup. Nah, di video sebelumnya saya sudah memberikan tutorial cara membuat atau menyetting HP Titanium Backup untuk menggandakan akun Gojek Customer ataupun akun Grab Customer. Nah, jadi kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat slot dan cara menggunakan HP Titanium Backup. Nah, sebelum kalian lanjut ke melihat tutorialnya, buat kalian yang baru saja mampir di Yota Arti Channel, bisa sekalian klik tombol subscribe-nya ya, biar kalian dapat notif setiap saya upload video tutorial Android lainnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke video tutorialnya. Nah, tapi sebelumnya saya akan jelaskan kenapa sih saya kok menggunakan aplikasi Fastreboot di sini. Di video sebelumnya saya nggak menginstal aplikasi Fastreboot. Karena biasanya saya menggunakan Fastreboot dari XMGI ya, dari sini. Ini ya, XMGI ini. Dan bisa dikeluarkan di menu widget-nya. Berhubung di MUI 8 untuk Redmi 4A ini nggak support untuk mengeluarkan widget dari Fastreboot XMGI. Nah, hasil saya harus menggunakan aplikasi Fastreboot Pro. Nah, Fastreboot Pro ini digunakan pada saat kita membuat slot dan mengganti slot. Nah, kita lanjut ke tutorialnya. Gimana sih cara membuat slot di Titanium Backup. Ini, ini yang dinamakan slot. Jadi, satu HP ini bisa menggandakan beberapa akun Gojek atau Grab ya. Sekarang kita berada di slot 7 ya guys ya. Slot 7, ini sudah ada akunnya. Kita fastreboot. Nah, kita buka Gojeknya ya. Nah, ini sudah login akun Gojek Customer ya. Nah, bagaimana sih cara membuat slot lagi? Nah, caranya seperti ini guys. Kalian harus kill dulu semua recent aplikasi ya. Harus bersih. Bisa kalian menggunakan seperti ini, recent app dari Xiaomi atau langsung kill manual ya. Setelah itu, kita masuk ke aplikasi Titanium Backup. Nah, tadi kan di profile atau di slot 7 ya. Sekarang saya mau membuat slot lagi. Nah, di menu ini kita masuk ke menu tab to suite profile ya. Ini di profile 7, sekarang kita mau membuat slot lagi ya. Tab to suite profile. Nah, kita tab dan kita buat data baru. Profil baru. Kita buat di 014. Sudah, di create new profile. Kita cari yang 14. Setelah itu kita kill. Setelah kita kill, kita fastreboot. Setelah itu, kita masuk ke aplikasi Mobile Vacker ya guys ya. Mobile Vacker. Ini untuk mengganti ID device atau nama ID kalian. Ini fungsi dari Mobile Vacker. Nah, sekarang kita random aja. Kita cari yang HP-HP yang istilahnya pasaran lah ya. Nah, ini LG. Kita pakai LG. Kita apply. Kita pasreboot lagi. Sekarang kita masuk ke XMGI emulator. Kalau kalian pakai device emulator sama aja. Nah, ini kita centang. IMEI, Android ID, Advertising ID, Google Service, Serial, Bluetooth, Wifi, Mac, Wifi SID. Ini nggak usah guys. Kita langsung ke Mobile No, SIM, Serial SIM Card, SIM Operator. Dan di SIM Operator itu harus kalian edit guys ya. Edit. Ini kita centang. Kita lock. Kita pilih Indonesia ya. Jadi, kartu-kartu Indonesia aja yang ke random nanti. Setelah itu, kita klik random. Atau kita roll dulu ke bawah. Ini kan masih IMEI-nya 0, 0 ya. Kita random. Kita cari IMEI yang menurut kalian pas lah. 0, 8, ini ya. 0, 8, 9, 2, 6. Setelah kita random, kita fast reboot. Nah, biasanya saya cukup menggunakan fast reboot dari XMGI emulator ini aja. Itu nanti sudah otomatis berubah. Tapi, ribet kan? Karena nggak bisa keluar widget-nya. Jadi, saya tambahin aplikasi fast reboot. Kita lihat di full device info. Nah, ini IMEI-nya jadi 0, 8, 9, 6, 2. Dan modelnya Nexus ya guys. Nah, di sini kalian sudah berhasil membuat slot baru. Tinggal kita isi akun Gojek customer-nya atau Grab customer-nya. Kita lihat. Berhasil enggaknya terlihat dari posisi Gojek-nya. Harus posisi logout seperti ini ya. Berarti sudah bisa diisi dengan akun baru. Bila kalian mendapatkan masih login, berarti itu masih akun yang di slot sebelumnya. Berarti kurang sempurna kalian membuat slotnya ya. Seperti itu. Nah, ini tinggal diisi. Kita login kartu baru. Untuk melihat IMEI-nya berubah enggak ya, tinggal kita balikkan lagi ke slot 1-nya. Ini kan slot 14 atau profil 14. Kita coba sih lihat IMEI-nya berubah enggak di slot 7. Tadi 0.09 loh enggak salah. Bisa enggak pakai fast reboot ini. Bisa berubah enggak. Ya, kita lihat. Nah, itu berubah ya IMEI-nya. 3.374 modelnya LG. Seperti itu. Dan untuk cara memakai HP TB yang bagus, biar enggak cepat merodol akunnya untuk akun Grab atau akun Gojek, itu kita harus mengekill recent app dulu sebelum kita mengganti slot. Jadi misalnya kita habis buka aplikasi Gojek atau Grab. Seperti ini. Nah, kita jangan langsung home gini langsung ganti slot guys. Di widget titanium-nya. Enggak boleh. Jadi harus kita kill dulu ini. Recent app-nya. Kita kill gini. Ya, semua harus kita kill. Selanjutnya. Ini kan sudah bersih. Kita baru masuk ke slot. Tinggal kita pilih. Biar enggak crash. Nah, setelah kita pilih seperti ini. Kita fast reboot. Dua kali atau tiga kali. Ya. Biar sempurna ya. Dan pada saat kalian buka, perhatikan lagi. Kill dulu recent app baru kita buka. Aplikasi Gojek atau Grab-nya. Biar tidak terjadi crash. Nah, seperti itu guys. Jadi, demikian tutorial cara membuat slot. Dan cara memakai slot di HP TB atau HP Titanium Backup. Jika kalian suka dengan video ini bisa klik tombol like, share, dan juga subscribe ya. Biar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk sesama. Dan, oh iya guys. Dan jangan lupa ya. Buat kalian yang mampir di Otaati Channel. Komenlah selalu di video-video yang baru saya upload. Karena dari komenan kalian, nanti akan saya pilih komen terbaik atau komen tergokil ya. Jadi, buat kalian yang terpilih komennya akan saya isi pulsa Rp20.000 tiap minggunya ya guys ya. Jadi, nanti saya random per minggu saya lihat komen yang gokil atau yang terbaik akan saya isi pulsa Rp20.000. Ya, giveaway kecil-kecilan lah guys ya. Sudah, jadi sekian dan terima kasih tutorial cara membuat slot, profil, titanium backup, dan cara memakainya. Kita jumpa lagi di video tutorial Android lainnya. Dadah!